Buya, saya seorang wanita yang suka hadir di majlis ilmu. Bagaimana hukumnya, Buya? Ada yang mengatakan gak boleh. Jadi, perempuan itu tidak dilarang keluar rumah. Tentunya dengan beberapa ramburan. Pertama adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam melindungan Allah SWT. Buya, saya seorang wanita yang suka hadir di majlis ilmu. Bagaimana hukumnya, Buya? Ada yang mengatakan gak boleh. Soalnya, bisa membuat wanita lupa akan tugasnya mengurusi suami dan anak di rumah. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang wanita melupakan tugasnya, biarpun di rumah juga gak boleh. Gak harus dihubungkan dengan keluar atau tidak keluar. Pembahasan keluar beda. Kalau seorang perempuan lalai dengan tugasnya, biarpun dia dekem di kamar juga gak benar dia. Ini pembahasannya beda, jangan dicampur. Kalau urusan dia teledor, dengan tugasnya biarpun dia di rumahnya nongkrong. Sambil main handphone juga gak boleh. Sekarang bermasalahnya, apakah boleh perempuan itu keluar rumah? Ada tinggal di rumah, kemudian juga sebetulnya ini kebetulan hadis besok ini. Ini pertanyaannya mendahului hadis ini, bagus nih. Hadis besok ini, Gimbuan wanita untuk banyak tinggal di rumah, dan peringatan untuk tidak keluar rumah. Dan nanti setelah itu ada penjelasan, kalau keluar ada rambu-rambunya. Berarti bukan dilarang sebetulnya nanti. Ini sebelum hadis ini ada nanti, kita berterkip-terkip ada. Yang kebetulan adalah insya Allah minggu depan akan kami cedentrihkan lebih luas. Tapi kalau sudah ada pertanyaan. Jadi, perempuan itu tidak dilarang keluar rumah. Tentunya dengan beberapa rambu-rambu. Pertama adalah, tidak meninggalkan tugas intinya. Tugas intinya. Yang kedua, tentunya sang suami merestui. Jangan sampai suami lagi punya hajat dengan dia, dia seenaknya saja. Alasan pengajian dan sebagainya. Izin suami. Nah ini pembahasan izin suami itu panjang kisahnya. Suami boleh saja tidak mengizini istrinya ngaji, ikut pengajian. Kalau istrinya ustad bisa ngajar. Ong suaminya juga pinter enggak. Istrinya suruh dekem di rumahnya. Terus mau ngapain? Ong dia tidak bisa ngajari, misalnya. Sehingga keindahnya adalah sederhana. Kalau bisa ngajari istrimu, senang kan istrimu di rumah, aku gak ajari. Cuman, kan tidak semua orang bisa mengajari. Jadi kalau ada seorang wanita untuk tinggal di rumahnya, tentu itu hal yang terbaik. Dalam kondisi tertentu. Jadi para ulama, dari masa ke masa menjelaskan memang seandainya, di rumah tercukupi kebutuhannya. Kebutuhan itu bukan kutan makan saja, ilmunya, kenyamanannya. Nah, maka cukup ngapain keluar rumah. Tapi kadang seorang perempuan lihat. Suaminya mungkin juga jarang di rumah. Ilmu juga tidak berah mengajarinya. Karena suaminya mungkin bahkan istrinya mungkin jauh lebih pinter barangkali. Nah, kemudian ingin belajar ilmu agama. Pilihannya dua loh ya. Suaminya belajar kulaan ngajari istrinya. Itu berat. Atau suami membayar orang untuk ngajari istrinya. Perduain tentang kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Perduain termasuk membersihkan hati. Kalau gak bisa, biarkan mereka berkumpul dengan orang untuk belajar bersama-sama. Jadi, boleh seorang perempuan keluar bahkan ke masjid. Bahkan Nabi pernah melarang. Jangan kau larang perempuan-perempuan itu pergi ke masjid. Di saat ada orang pada melarang, Nabi mengatakan. Jangan kau larang mereka pergi ke masjid. Langsung Nabi mengatakan. Bahkan suatu ketika diriwayatkan adalah. Keluarga Sayyidina Umar bin Khattab mau keluar ke masjid. Kemudian putera Sayyidina Umar mengatakan. Mau kemana? Aku mau keluar ke masjid. Lalu diingatkan. Apakah anda tidak mendengar bahwasannya Sayyidina Umar pernah melarang. Lalu melarang adalah diperkenankan. Tentunya itu tadi. Tidak meninggalkan kewajiban intinya. Kemudian yang kedua adalah. Tentunya di saat suami tidak memerlukannya. Itu juga kebutuhan inti sebetulnya. Nanti bahasa lain dengan restu dan izin. Kemudian setelah itu tempatnya. Tempat terhormat. Dan anda sebagai seorang suami hari ini. Jangan ikut. Lalu mengatakan istri harus tinggal di rumah saja. Dia tidak boleh keluar. Eh hari ini beda. Bukan zaman tahun 70 ke atas. Belum ada Youtube. Belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah. Kelihatannya ayam-ayam. Tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Jadi sangat beda. Sehingga sampai anda ulama mengatakan. Bagaimana seorang istri dilarang pergi ke masjid. Menghadiri majlis ilmu. Sementara suami pun tidak bisa melarang pergi ke mall kok. Ini kan. Jadi tidak ada keseimbangan dalam melarang itu. Ke mall tidak bisa melarang kan. Ke mall. Tidak bisa dilarang. Mall. Ke pasar-pasar tidak bisa dilarang. Maka para ulama yang bijak. Menyesuaikan keadaan. Hari ini. Lemahnya ilmu di rumah-rumah. Maka. Berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan. Untuk belajar. Ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini. Maka. Menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah. Kadang rumah tidak terhormat. Kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang mau berkumpul. Tolong yang perlu diperhatikan adalah. Menjaga kehormatan majlis. Menjaga kehormatan wanita. Dan tugas wanita harus diperhatikan. Dan pada zaman Nabi pun ada wanita belajar. Dengan baginda Nabi SAW. Dan Nabi pun menyebut tentang orang sholat. Jangan sampai sebagai orang. Tidak boleh perempuan sholat di masjid. Bagaimana boleh sholat di masjid. Nabi mengatakan. Sobnya perempuan yang paling bagus. Yang paling belakang. Berarti ada perempuan sholat di masjid. Bahkan istri Nabi pun membuat kamar-kamar. Kamar-kamar. Menyekat. Mengklaim tempat. Untuk ikhtikaf. Di masjid Nabi Muhammad SAW. Menyekat. Dan telah ikhtikaf di masjid. Istri-istri Nabi. Setelah baginda Nabi. Jadi. Semua harus diletakkan pada tempatnya. Kalau sudah masjidnya kecil. Tidak nyaman. Laki perempuan berbaur. Dan sebagainya. Ya itu menjadi tidak boleh. Bukan karena. Perempuan tidak boleh ke masjid. Tapi. Keadanya sudah tidak sehat lagi. Tapi ada majlisnya seorang. Misalnya. Seorang ustadah. Yang dia bisa menjaga. Syiar perempuan. Terhormat. Ya itu ya sah-sah saja. Atau mungkin seorang ustad. Tapi dengan kerapiannya. Ya sah-sah saja yang demikian itu. Jadi. Jangan sampai. Ibu-ibu. Yang sudah semangat ngaji. Sudah mulai ngerti halal haram. Gara-gara belajar. Lalu terhenti. Karena ada misalnya. Larangan ke masjid. Karena yang menjelaskan larangan ke masjid. Kan dikembangkan. Makanya masjid saja tidak boleh. Maka kumpul ngaji tidak boleh. Akhirnya tidak ada kumpulan pengajian. Kumpulan arisan. Ini. Jadi seperti itu. Para ulama dari masa ke masa. Menjelaskan begitu. Cuma kalau bicara tentang keutamaan. Mana yang lebih. Dalam kondisi tertentu. Misalnya. Kondisi aman. Di rumah juga banyak ilmu. Suami juga ada di rumah. Keluarga juga ada di rumah. Seandainya disuruh milih. Maka lebih baik di rumah saja. Tidak usah pergi ke tempat semacam ini. Tetapi keadaannya sangat berubah di hari ini. Jadi. Boleh seorang perempuan berkumpul. Untuk mencari kemuliaan. Belajar. Menuntut ilmu. Tentunya yang perlu dijaga adalah kehormatan majlis. Tidak membuat fitnah. Fitnah itu adalah. Membuat dia terkoda dengan yang haram. Atau membuat orang lain terkoda dengan dia. Kalau kita harus makan fitnah. Jadi kalau majlis terhormat. Maka kami menghimbau. Ada pemisahan tempat. Kemudian kalau pulang tetap. Khadul Basur. Menjaga mata. Dan seterusnya. Tetap harus ada rambu-rambunya. Dan ini adalah. Dijelaskan oleh para ulama. Termasuk ke masjid. Jangan perempuan dilarang ke masjid. Tapi kalau masjidnya kecil. Sudah tidak terhormat. Ya jangan. Malah tidak. Tidak baik. Memang sebaik-baik wanita. Solat sunatnya. Solatnya adalah di rumahnya. Itu disebutkan riwayat. Kan nebut. Ada wanita paling bagus. Solat di rumahnya. Cuman rumahnya belum tentu rumah sehat. Mungkin satu rumah. Ada sepupunya. Ada yang lainnya. Dia menjadi tidak nyaman di situ. Sehingga dia ingin pergi ke masjid. Yang lebih khusuk. Bisa saja. Di rumahnya tidak sehat. Apalagi banyak tukang. Banyak orang kerja. Sehingga dia tidak nyaman. Mana rumah terhormat. Jadi jangan disamakan berita yang dibicarakan di negeri alam. Yang sangat terhormat. Atau negeri kita yang bebas itu. Makanya dalam memberikan fatwa. Penjelasan. Disesuaikan dengan keadaan. Hari ini perempuan itu tidak boleh pergi ke masjid. Dia tenang-tenang saja. Dia sudah punya jadwal. Mau shopping. Ini kan begitu. Di saat terjadi banjir. Anda tidak perlu membendung. Tapi Anda membuat aliran. Apa sih kegiatan wanita. Daripada sekarang punya kegiatan. Tidak benar. Dibuat kegiatan-kegiatan yang positif. Anda larang suruh tinggal di rumah saja. Waduh. Berantakan malahan. Di rumah saja. Tidak boleh keluar. Akhirnya apa? Rubahnya canggih. Dia berurusan dengan internet. Dengan selok beloknya. Dan dengan keburuk-burukannya. Karena dia sudah layak. Minta handphone yang terbagus. Internet full. Tidak pernah keluar rumah. Masya Allah. Hari ini sangat beda. Kejahatan bisa masuk ke kamar kita sendiri. Rumah kita sendiri. Baik. Jadi kami tetap. Masya Allah. Menghimbau kepada ibu-ibu. Yang punya perkumpulan-perkumpulan terhormat. Lestarikan. Karena itulah yang. Menjadikan Anda mulia. Insya Allah. Tapi ingat. Tetap harus tahu rambu-rambunya. Rambu-rambunya. Dan ini adalah kegiatan macam-macam. Apapun. Jangankan kau urusan-urusan pengacian. Jika Anda ingin bertemu dengan sanak kerabat. Atau setemen-temen perempuan sah. Jadi para suami. Jangan Anda melarang. Pengen ketemu setemen-temennya. Nanti takut gunjing ya. Kalau bab gunjing. Jangan dong. Kalau ketemu. Ada temuka kangen. Istri Anda. Pengen ketemu sahabatnya. Atau yang namanya reoni. Dengan perempuan-perempuan. Asalkan perempuan terhormat. Saya izinkan mereka. Untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dihadirkan. Jadi jangan jadi suami itu. Kamu tidak boleh kemana-mana. Dan sebagainya. Anda sendiri kurang bisa menghibur dia. Bisa stres dia. Anda izinkan dia bertemu dengan kerabatnya. Dan sebagainya. Teman-temannya. Termasuk juga. Kami ingatkan. Para ibu-ibu itu. Ada suami itu yang modelnya. Model uzubah. Dia sudah menikah. Tapi gaya jumlu. Masuk gaya jumlu itu. Biarpun sudah menikah. Tapi masih sering duduk dengan teman-temannya. Dan sebagainya. Tapi bukan nakal dia. Tapi bagiannya begitu. Sampai di rumah tanggung jawab. Kumpul. Nah. Kalau istri cerdas. Ya sudah. Bang. Ngopinya di rumah saja deh. Nanti sambil membaca solawat. Tiga ribu. Itu saja. Dibuatin masakan yang enak. Jangan dilarang. Keluar lagi. Keluar lagi. Oh dia tidak melakukan keharuman. Dia itu hanya pengen sedang sama temannya. Nggak nyantai. Ngoprol biasa. Mungkin ada diskusi sambil bisnis dan sebagainya. Kadang orang itu gampang melarang. Tapi tidak memikirkan akibatnya apa setelah itu. Baik. Jadi kesimpulannya. Wanita-wanita tetap mulia. Dengan akhlak mulianya. Membuat perkumpulan yang mulia. Dimanapun tempatnya. Apalagi juga perkumpulan mulia wanita tadi. Syiarnya wanita. Untuk membangkitkan wanita akan bangkit. Untuk bisa menuntut ilmu. Membuat perubahan. Itu adalah hal yang baik bagi wanita. Tapi ingat. Pertanyaannya kadang begini. Saya enggak boleh sama suami saya hadir di majlis begini. Gimana Buya? Jangan datang dong. Suamimu enggak boleh kok. Biarpun ingin barisan paling depan. Saya ingin lihat guru. Enggak boleh. Karena suamimu tidak mengizinkan. Mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan. Jangan dong. Cuma saya ingin bertanya kepada suaminya. Kenapa tidak kau izinkan Pak? Mau kau ajari di rumahmu sendiri? Enggak juga. Kenapa enggak kau izinkan? Gosok banget Anda ini. Jadi harus tahu diri. Waktu Anda melarang istri Anda. Itu harus Anda ngerti. Ya gitu. Kamu jangan masak. Eh istriku. Ya enggak masak. Entah yang masakin dong. Gitu-gitu lah. Ibaratnya jangan sampai enggak masak. Tapi carikan makan. Laper. Jadi gitu maksudnya. Yang mandang itu sesuai dengan kebutuhan. Dan khususnya hari ini. Masya Allah. Wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif. Di hari ini. Baik di grup-grup internet. Atau di perkumpulan-perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini. Kita harus menyaingi. Kebiasaan yang tidak baik. Dengan kebiasaan baik. Membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji. Berkumpul. Luar biasa. Pulang semakin lembut dengan suami ya. Bukan pulang tambah sombong. Itu saja insyaAllah. Allah alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.